Intro Tribuners, kalau Anda sedang berada di Kelaten Jawa Tengah dan ingin menikmati kuliner berbeda, inilah rekomendasi tempat kuliner yang pas untuk Anda. Namun, perbedaan bukan ada di masakannya saja, melainkan chef tempat makan satu ini ternyata merupakan seorang musisi. Dia adalah Carlo Liberianto, yakni drummer band jikustik yang memiliki sebuah kedai makan bernama Oyo Dodelius di Kampung Kuliner Kelaten. Lokasinya berada di Jalan Kopral Sayom, Dukuh Jetak Kidul, Desa Karanganom, Kelaten Utara, Kelaten Jawa Tengah. Sukses membuat menu rice bowl dengan beragam lauk seperti rendang, bistik, mackerel, hingga kulit crispy, racikan olahannya tak main-main. Pria berusia 44 tahun itu kini menawarkan menu baru, yakni olahan seafood seperti cumi, gerang, udang, hingga kaki kepiting. Meski menu olahan seafood dikenal dengan harga yang cukup beragam koncek, di kedai makan milik drummer jikustik ini gak bikin kantong kolong. Satu porsi olahan seafood, tribuners bisa membayar mulai 15.000 rupiah hingga 20.000 rupiah lengkap dengan nasi putih. Tak hanya sampai di situ, sang pemilik kedai ini juga menambah menu mix isian seafood dalam satu sajian untuk menarik para pengunjung di kedainya. Di antaranya ada 4 menu seafood mix, yakni mix completo yang terdiri dari udang, cumi, dan kerang hijau, hingga kerang darah yang bisa dinikmati 2-3 orang. Sedangkan mix duo 1 terdiri dari udang dan cumi, mix duo 2 berisikan udang dan kerang, dan yang terakhir ada mix duo 3 tribuners yang berisikan cumi dan kerang. Semua mix duo dapat tribuners nikmati dengan meronggoh kocek 20.000 rupiah hingga 22.000 rupiah yang dapat dinikmati untuk 2 orang. Hmm, sepertinya menarik untuk dicoba. Gimana tribuners? Gas meluncur? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!